Jumpa kembali dengan saya Rola Bilham. Di video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuat slide yang menarik tanpa menggunakan gambar. Dalam membuat desain presentasi, gambar merupakan alaman visual yang sangat penting digunakan. Namun, pada kenyataannya pada saat membuat desain, ada kalanya kita tidak menemukan gambar yang tepat untuk desain kita. Atau terlalu sulit mendapatkan gambar yang relevan. Karena penggunaan gambar ini bukan sebuah dekorasi dalam desain. Artinya, kalau memang tidak ada gambar yang relevan, susah mencari gambar yang relevan. Daripada menggunakan gambar yang tidak relevan sama sekali dengan konten presentasinya, kita bisa buat slide yang menarik tanpa gambar sekalipun. Dan di sini saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuatnya. ini adalah beberapa contoh desain slide. Ini adalah desain dari template yang kami buat. Di sini adalah desain slide yang dibuat memang tidak menggunakan gambar sekali. dan Anda bisa lihat meskipun tidak menggunakan gambar, namun slide-nya tetap menarik perhatian. artinya apa? Artinya, janganlah kita memaksakan penggunaan gambar jika tidak relevan dengan kontennya. Anda bisa lihat sendiri, ini ada sekitar 40 desain. dan tanpa gambar semuanya. Dan karena ini template, tentunya ini sangat mudah di-edit. Jadi, kalau Anda menggunakan template ini, Anda tinggal ganti tulisannya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda perhatikan ya. Meski tidak menggunakan gambar, slide-nya tetap terlihat menarik perhatian. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya. Beberapa trik yang bisa Anda tiru, bisa Anda terapkan nantinya untuk desain presentasi Anda. Ini saya ada contoh slide. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat slide untuk konten ini menjadi lebih menarik tanpa gambar. Untuk yang pertama ini, kita coba atur dulu ya. Ini akan saya group dulu. Jadi, diseleksi. Saya ulangi. Diseleksi dulu seperti ini. Untuk OK. Kemudian, saya akan letakkan align, align center. Saya letakkan di tengah seperti ini. Langkah berikutnya, saya akan ganti background-nya. Saya akan ganti background dengan warna gelap. Di sini saya akan gunakan kombinasi warna yang lain. Saya pakai tema warna Office 2007-2010. Colour-nya saya pakai yang ini. Untuk background. Ini akan saya ubah menjadi warna putih. Kemudian untuk nama ini akan saya ganti dengan warna yang ini. Jadi, pertama kita bisa bermain di warna dulu. Kita bisa main di warna dulu. Ini warnanya sudah terlihat cantik ya. Langkah berikutnya, kita bisa tambahkan ornament. Kita buat dulu. Seperti ini. Insert Text Box. Saya akan besarkan. Saya ganti dulu ini. Saya pakai Oswald. Kemudian besarkan lagi. Nah, ini akan saya ubah jadi shape. Supaya nanti ngaturnya enak. Masukkan shape rectangle. Shape rectangle-nya diletakkan di bagian belakang. Send to Back. Lalu tekan Ctrl di keyboard. Tahan. Klik pada shape. Klik pada tanda yang sudah kita buat. Ini dua tanda petik ya. Kemudian, shape format. Merge shapes. Lalu klik intersect. Jadi, Tanda petiknya. Dua tanda petiknya ini sudah berubah jadi shape. Lalu shape outline, not outline. Tanda petiknya ini akan saya tempatkan di atas. Seperti ini. Kemudian, Ini akan saya. Langkah selanjutnya. Saya akan tambahkan insert. Shape. Saya tambahkan frame. Lalu akan saya buat seperti ini. Saya kecilkan. Shape outline. No outline. Ganti outline jadi putih. Lalu kita akan potong bagian sini. Insert shapes. Kita potong bagian sini. Langkah berikutnya, tekan Ctrl di keyboard. Klik pada shape frame. Klik pada shape rectangle. Kemudian lepaskan tombol controlnya. Shape format. Kita klik subtract. Langkah berikutnya. Kita potong bagian sini. Caranya sama ya. Tekan Ctrl. Klik pada shape frame. Klik pada rectangle. Shape format. Lalu subtract. Ini kita duplikat. Ctrl D. Lalu kita putar. Kita sudah dapati hasil seperti ini. Kemudian Ctrl G. Lalu kita bisa atur penempatannya lagi. Align center. Align middle. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan. Ungroup. Kita klik kanan. Ungroup. Hasilnya sudah beda dengan yang sebelumnya tadi. Ini tidak menggunakan gambar sama sekali. Tapi dengan sentuhan desain, dengan pengaturan warna, kemudian penambahan ornament, ditempatkan dengan tepat, hasilnya slide menarik perhatian. Lalu kita coba yang di sini. Kalau kita mendapati konten seperti ini. Ini kan ada tiga ya. Tiga definisi. Kita bisa atur dulu nih. Misalnya untuk bagian headline-nya atau judul slide-nya ya. Kita bisa atur di bagian atas. Seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa atur nih. Ini poin pertamanya. Kita layout dulu. Ini saya akan ceritakan dulu. Kita layout dulu. Misalnya kita tempatkan di sini. Seperti ini. Kemudian ini yang kedua. Kita tempatkan di sini. Kemudian yang ketiga. Kita layout juga. Jadi kita nanti atur seperti ini. Ini definisi pertama. Ini definisi kedua. Ini definisi ketiga. Nah selanjutnya. Kita bisa masukkan shape. Shape. Kita pakai salah satu shape yang ada di sini. Misal kita gunakan shape. Yang ini boleh. Kita buat seperti ini. Kita hapus dulu fill-nya. Save fill. No fill. Duplikat. Kita atur dulu. Supaya mudah kita ngatur jaraknya. Kita coba lebarkan sedikit. Seperti ini. Oke. Ini ukurannya. Saya pakai sedikit. Lalu yang kedua ini kita geser ke tengah. Atau kita atur seperti ini ya. Kita seleksi semuanya. Save format align align middle distribute horizontally. jadi supaya jarak antara satu objek dengan objek yang lain itu sama. Kemudian tinggal kita atur nih. Kita atur aja. Oke. seperti ini ya. Kita bisa panjangkan ke atas. Seperti ini. Kemudian masing-masing kontennya ini kita klik align align top agar rata-atasnya sama. Lalu disini kita bisa tambahkan. Ini saya copy saja ya. Biar tidak membuat ulang. Ini saya ganti warnanya. Saya ganti dulu warnanya. Misal seperti ini. ini saya geser lagi ke atas. Kemudian duplikat tempatkan di definisi kedua. duplikat lagi. Ini saya besarkan sedikit. Ini kita sudah dapati ya tampilannya. Di sini kita juga boleh atur pewarnaan. Misalnya di masing-masing point itu kita kasih warna yang beda pada shape-nya. Shape format. Dibikin sini saya akan kasih warna ini. Shape outline, no outline lalu tentu harus diubah warna konten tertulisnya supaya kontras. Oke. Ini tempatnya di belakang ya. kita taruh di depan di kanan bring to front. Kita letakkan dulu shape-nya di belakang shape to back. Kemudian di sini kita ganti warna yang lain. Saya akan pakai warna ini. Kemudian di sini kita tinggal ganti warnanya. Shape outline-nya shape format shape outline no outline. di sini kan ada tanda nih. Kita ganti tandanya. Kemudian bagian di sini kita juga bisa ganti warnanya. Shape outline no outline shape fill kita kasih warna orange. Kemudian ini kita ganti warnanya jadi putih. Jadi kita ganti jadi putih juga. Seperti ini. kita bisa buat seperti ini. Karena di sini konsepnya kita tidak akan menggunakan gambar ya. Jadi kita memang mendesain sedemikian rupa walau tanpa menggunakan gambar kita bisa dapetin tabra slide yang menarik beratnya. Ini kalau misalnya background-nya mau diganti juga boleh. Format background kita ganti misalnya pakai warna ini. Anda bisa lihat ya hasilnya juga menarik. Tak atau seperti ini. Ini slide yang pertama tadi tanpa gambar. Ini slide yang kedua juga tanpa gambar. Ini juga masih boleh Anda atur lagi misalnya Anda geser lagi ke bawah. juga bisa ya supaya hirarginya lebih jelas. Jadi di sini itu nama nama tokohnya kita buat garis miring kemudian untuk yang di sini ini definisi yang dikeluarkan atau yang disampaikan. Ini saya ganti juga warnanya jadi putih biar sama. demikian tadi tutorial membuat slide yang menarik dengan mudah tanpa menggunakan gambar. Silakan Anda terapkan cara yang sudah saya tunjukkan. Nantinya Anda bisa adopsi teknik saya ini untuk desain presentasi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lainnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.